Hai guys, pembangunan jembatan Golden Gate dimulai pada 1917, sempat terhenti karena masalah keuangan pada 1923. Pembangunan dimulai kembali pada tahun 1933 dan selesai pada 1937. Jembatan Golden Gate dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937. Sebelum jembatan Golden Gate dibangun, ada fasilitas kapar feri yang menghubungkan San Francisco dengan Marine Country. Namun, orang-orang berpendapat jembatan lebih baik daripada feri karena mudah ditempuh. Jembatan Golden Gate dibangun oleh perusahaan bernama Golden Gate Bridge and Highway District. Insinyur yang merancang jembatan ini adalah Joseph Strauss. Pembangunan jembatan Golden Gate membutuhkan banyak tenaga kerja, salah satu proyek terbesar yang pernah disajakan di Amerika Serikat pada masanya. Proyek itu menghabiskan biaya sebesar 35 juta USD dan mempekerjakan lebih dari 10 ribu orang. Jembatan Golden Gate diakui sebagai simbol kekuatan dan kemajuan Amerika Serikat, terutama kota San Francisco. Jembatan ini juga salah satu contoh desain jembatan gantung di seluruh dunia. Meski kini sudah ada jembatan lain melampaui ukurannya, namun tetap diakui kemegahannya. Warna jingga jembatan disarankan oleh konsultan arsitek Irving Morrow. Memiliki fungsi ganda, cocok dengan pemandangan alam sekitarnya. Saat malam, jembatan ini diterangi lampu sorot dan bersinar keemasan yang memantulkan perairan teluk. Mengutipi story, pada saat pembukaan pada 27 Mei 1937, jembatan Golden Gate ditergolong jembatan terpanjang di dunia. Panjang total sekitar 2,73 km. Siapa yang tidak kenal dengan jembatan ikonik San Francisco ini? Jembatan Golden Gate adalah jembatan gantung terpanjang kedua di Amerika Serikat dan terpanjang ke-9 di dunia. Ini memiliki bentang jembatan sepanjang 1.280 meter dan menghubungkan San Francisco dan Myron Conti. Carlos Elton Ellis adalah kepala insinyur utama untuk proyek tersebut. Desainnya dikonsep dan dilakukan oleh Leon Moisev, desainer Manhattan Bridge di New York. Sedangkan Irving Morrow merancang bentuk manara jembatan, skema pencahayaan, dan element art deko. Awalnya dimulai pada tahun 1872 ketika pengusaha kereta api Charles Colker meminta sebuah jembatan untuk membentang di selat Golden Gate. Bentangan air sepanjang 3 mil atau 5 km yang menghubungkan Teluk San Francisco ke Pesamudera Pasifik. Namun pada awal abad ke-20, proyek tersebut menarik perhatian karena populasi daerah tersebut bertambah dan kemacetan lalu lintas di dermaga feri menjadi masalah serius. James H. Wilkins, seorang insinyur struktur dan editor surat kabar untuk San Francisco Colbolebit, mengontak insinyur kota San Francisco, Michael M. Osegnis, dan memulai berbicara tentang apa yang sebenarnya diperlukan untuk mewujudkan kenyataan untuk membangun sebuah jembatan yang menghubungkan ke kota Merin, Headlands. Kondiksi jembatan dimulai pada 5 Januari 1933, diikuti dengan upacara peletakan batu pertama yang diadakan pada tanggal 26 Februari 1933 di dekat Krissyville. Jembatan ini memiliki panjang 8.981 kaki atau 1,7 mil, dan terbuat dari sekitar 88.000 ton baja. Barat total jembatan ini adalah 887.000 ton. Ada 2 menara yang menahan 2 kabel baja yang menahan jembatan. Juga ada kira-kira 80.000 mil kawat di dalam masing-masing 2 kabel baja tersebut. Jembatannya sendiri lebarnya 90 kaki. Ada 6 jalur mengemudi dan 2 trotoar. Lebar jalur mengemudi adalah 62 kaki. Antara trotoar dan trotoar masing-masing 10 kaki. Ketinggian jalur sekitar 220 kaki di atas air. Warna jembatannya disebut GGP International ORE. Pada tahun 1930-an, jembatan Golden Gate dilapisi dengan primer yang merupakan timbal. Para arsitek bermaksud cat berbasis timbal untuk melindungi struktur baja dari korosi. Namun, sudah tidak menggunakannya lagi karena fakta bahwa timbal berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Jembatan ini memiliki sistem keamanan canggih dengan detektor pergerakan dan kamera keamanan. Saat ini, jembatan Golden Gate berperan sebagai sarana penghubung transportasi penting antara San Francisco dan Marin County. Dan rentang utama sepanjang 1,7 mil atau 2,7 kilometer membawa sekitar 112 ribu kendaraan setiap harinya. Tidak hanya jumlah jalur jalan raya yang didedikasikan ke selatan atau ke utara dapat dimodifikasi sepanjang hari untuk mengakomodasi pola lalu lintas yang berubah-ubah, tetapi pengunjung juga dipersilakan untuk berjalan dan bersepeda di sepanjang landmark. Ide untuk jembatan Golden Gate Konsep jembatan muncul di otak James Wilkins, orang mahasiswa teknik. Dia sedang bekerja dengan korang San Francisco pada saat itu dan mengajukan gagasan tentang jembatan gantung yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki dan akan menelan biaya sebesar 100 juta dolar untuk membangunnya. Dia mengemukakan gagasan itu pada tahun 1689. Masyarakat menjadi liar, sebagian besar percaya itu tidak mungkin, beberapa berharap itu bisa terjadi. Yang lain sangat senang dengan arti jembatan seperti ini bagi daerah tersebut. Insinyur kota San Francisco, Michael M. Soknes, sangat tertarik dan terinspirasi oleh Visi Wilkins. Dia mulai mencari insinyur yang percaya bahwa hal itu bisa dilakukan. Pada saat itu tidak ada jembatan seperti itu yang pernah dibangun. Insinyur dan penyair Joseph Strauss maju dan berkata dia tidak hanya percaya bahwa itu bisa dilakukan tetapi dialah yang akan melakukannya. Dari mana asal Golden Gate? Apa yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa jembatan Golden Gate dimenamai demikian karena badan yang dilewatinya disebut Selat Golden Gate. Nama selat ini sebenarnya sudah ada sebelum demam emas dan tidak ada hubungannya dengan itu. Mereka percaya bahwa nama itu sebenarnya dikandung oleh prajurit dan calon senator California dan calon presiden John C. Fremont. Ketika dia berdiri di ujung selatan Marine Country dan memandang ke Teluk San Francisco, dia dikatakan telah membandingkannya dengan Teluk Tanduk Emas Bosporus di Istanbul Modern. Itu tahun 1848 ketika dia membuat perbandingan ini. Menulis, pembukaan kasar ke Pasifik adalah gerbang emas untuk berdagang dengan timur. Selat Golden Gate lahir. Oleh karena itu, jembatan Golden Gate dinamai demikian karena merupakan jembatan yang melewati Selat Golden Gate. Selat ini menghubungkan samudera Pasifik ke area Teluk San Francisco. Teluk itu bermuara ke danau, teluk yang lebih kecil jagar alam dan sungai di sekitar bagian California ini. Selat ini menghubungkan daerah-daerah seperti San Jose, Conkron, Fairfield, dan bahkan sungai San Keraminto ke laut. Pembangunan Jembatan Golden Gate Ada tiga proses utama untuk membangun jembatan Golden Gate. Yang pertama, membangun menara dan jangkar beton. Yang kedua, mengangkat kabel. Dan yang ketiga, menjatuhkan kabel vertikal, meletakkan dek jalan baja, dan membangun jalan raya jembatan Golden Gate. Konstruksi dimulai di setiap ujung jembatan. Blok beton raksasa dibenamkan ke tanah untuk menyediakan jangkar bagi jembatan di masa depan. Tiap jangkar berbual-bual 60 ribu ton. Pementara jangkar beton selesai, prioritas selanjutnya adalah membangun menara. Membangun dua menara jembatan Golden Gate adalah keseluruhan proses. Menara utara dibangun lebih dulu, kemudian yang selatan. Lebih sulit untuk membangun menara selatan karena letaknya lebih jauh ke dalam air. Konstruksi membangun dermaga sementara di dalam air untuk memudahkan akses ke menara. Dermaga ini dua kali rusak, sekali oleh badai dan kedua kali oleh kapal. Kru menjatuhkan bom ke dalam air untuk memecah batu di dasar laut. Pendasi dibangun, menara set berat 22 ton dan setinggi 746 kaki didirikan. Menara ini akan memikul beban jembatan dan dibangun dari baja murni. Saat itu, menara ini merupakan menara jembatan tertinggi di dunia. Menara itu sendiri dibangun dengan mengangkat bagian baja cetakan ke atas dan ke tempatnya. Jembatan Golden Gate dipangun menggunakan teknik pembuatan jembatan gantung yang telah teruji. Di jembatan gantung, beban jembatan ditopang oleh kabel yang terikat di pilar-pilar jembatan. Kabel itu dipasang di sepanjang jembatan dan diturunkan ke dasar laut. Ditancapkan ke dasar laut menggunakan anchor block. Jembatan Golden Gate juga memiliki struktur yang kuat. Jembatan Golden Gate dibangun menggunakan teknik pembuatan jembatan gantung yang telah teruji. Di jembatan gantung, beban jembatan ditopang oleh kabel yang terikat di pilar-pilar jembatan. Kabel itu dipasang sepanjang jembatan dan diturunkan ke dasar laut. Jembatan Golden Gate juga memiliki struktur yang kuat. Maret 1933 hingga Maret 1934, jembatan akses Menara San Francisco dibangun sepanjang 1.100 kaki lepas. Tepat setelah pembangunan selesai, jembatan tersebut rusak parah. Untuk pertama kalinya, pada 14 Agustus 1933 ketika Sidney M. Houtman dari jalur kapal uap MC Chromik menerobos kabu tebal kemudian menabrak jembatan. Setelah perbaikan dilakukan, pada 13 Desember 1933 saat angin kencang dari Baradaya menghantam selat Golden Gate selama 2 hari dan kali kerusakan mencapai hingga 800 kaki. Perbaikan jembatan segera dimulai setelah itu dan selesai 8 Maret 1934. Itulah tadi jembatan Golden Gate yang dianggap sebagai jembatan terpenting di San Francisco. Jika kalian ada saran, komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa!